Di pasar Ciplak, Jakarta Timur, harga kebutuhan pokok serta sayur mayur pada selasa terus merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai. Cabai merah keriting yang semula Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Naiknya sejumlah harga kebutuhan ini telah diprediksi sebelumnya, karena sebagian besar pasokan, terutama sayur mayur, berasal dari luar Jakarta. Naiknya harga BBM, membuat biaya pengiriman juga ikut naik. Pokoknya sejak tanggal 3 ke atas, di indoknya ada Rp85.000, paling murah Rp75.000 yang cabai rontok. Karungan itu lho. Karung berapa dijual di sini? Jualnya Rp90.000, pepet banget. Busuknya kayak gini, lihat tuh. Jual sepanjang Rp25.000. Sejak BBM naik, cabai naik? Semua. Bawang merah biasa Rp20.000, sekarang jadi Rp32.000. Selain harga cabai, harga daging sapi juga mulai naik di level distributor. Kini harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, sementara sebelumnya berada di antara Rp130.000 hingga Rp135.000 per kilogram. Harapannya sih pengen stabil seperti dulu lagi, jadi barang nggak naik. Kita udah jadi jalanin yang ada aja, jadi kita kan sama warga juga, sama masyarakat juga kan jadi enak. Kenaikan harga ini pun dirasa memberatkan warga. Ya tolonglah dilihat, yang utamanya kita rakyat-rakyat kecil, apalagi saya. Saya yang nggak punya gaji bulanan, yang harus cari makan, yang harus berjualan. Tolonglah harganya ditekan lebih murah lagi gitu, biar kita juga bisa hidup sejater lah kayak orang-orang yang di atas. Kalau orang-orang di atas, kan punya gajinya gede-gede. Kenaikan harga juga terjadi di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur. Selasa pagi, harga cabai merah besar tembus menjadi Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya cabai merah besar dijual di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain karena dampak kenaikan harga BBM, tingginya harga ini juga disebabkan berkurangnya jumlah pasokan dari petani. Akibat banyaknya lahan tanaman cabai rusak dikarenakan tingginya intensitas hujan. Kondisi yang sama juga terjadi pada harga daging ayam. Harga daging ayam di Pasar Tanjung yang semula Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga, pemerintah daerah akan menggelar pasar murah di beberapa lokasi agar harga bisa kembali normal. Imbas dari harga BBM naik, sejumlah bumbu dapur serta sayur payur di Pasar Tradisional Kabupaten Biren Aceh ikut naik. Selain cabai merah, cabai rawit yang semula Rp35.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp45.000. Sementara bawang merah dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan harga sawi, kangkung, bayam naik Rp10.000 per ikat. Naiknya harga sayur mayur dan rempah-rempah di Pasar Biren berdampak pada pengurangan daya beli warga. Akibatnya omset pedagang juga menurun drastis. Tim Liputan CNN Indonesia